Pemerintah Kabupaten Tanjung Jemung Barat saat ini tengah menyiapkan program Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Pre-Day. Guna meningkatkan pendapatan para pelaku sahak UMKM khas kota Kuala Tunggal. Car Pre-Day ini dipastikan akan dilaksanakan pada bulan Juni mendatang. Berbagai gebrakan ditorekan pada kepemimpinan Bupati Anwar Sadat dan Wakil Bupati Hairan. Salah satunya yakni dengan mewujudkan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Pre-Day, berbagai persiapan tengah dilakukan pemerintah kabupaten untuk guna mewujudkan Car Pre-Day ini. Salah satunya dengan menggelar rapat koordinasi forum lalu lintas angkutan jala. Dengan Car Pre-Day ini juga dinilai memiliki banyak manfaat yang akan dirasakan masyarakat. Salah satunya dapat berolahraga dan bebas dari kendaraan, serta dapat meningkatkan pendapatan para pelaku usaha UMKM. Terkait hal ini, asisten dua setda Tanjung Jawa Barat Firdauskata mengatakan, Car Pre-Day yang akan dilaksanakan ini merupakan kegiatan dari Bupati Tanjung Jawa Barat Anwar Sadat, yang mana Car Pre-Day ini perlu untuk dilaksanakan setiap satu minggu sekali. Kegiatan tersebut nanti akan dipusatkan di laman orang kayu Rajo Laksamano atau Alun-Alun. Pemerintah Tanjung Jawa Barat akan melaksanakan Car Pre-Day, bebas kendaraan ya, baik roda 2, moron 4, pada hari minggu. Waktunya nanti sedang dipenuhi dulu, dipercarakan dulu, kapan akan dimulai. Tapi kita berharap dalam beberapa minggu ke depan ini, Car Pre-Day sudah bisa di-launching secara umum oleh Bupati. Kegiatan ini diharapkan nantinya dapat menjadi wadah bagi semua lapisan masyarakat sebagai tempat berekreasi dan beraktivitas. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.